What time is it now in Dubai? It's 5 o'clock in the morning Oke guys Wuhuuu banyaknya barang bawaan kita nih Kita baru sampe di Dubai Jam setengah 6 lah Nih Anak ini baru bangun Anak ini baru bangun guys Dubai ini bandara yang besar Banget ya dan bagus banget disini Tapi kayaknya gue gak bakalan tour ke bandara deh Jadi gue cuma mau cari Makan cari tempat duduk Oke deh Yes 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 Well guys sekarang kita lagi transit Di Dubai Dan lagi duduk makan sama anak-anak nih Karena kita cuma punya waktu Sekitar 3 jam transit Which is kita cuma tinggal Punya waktu satu setengah jam lagi Or satu jam lagi Kakak what did you eat? Oh kakek kalori And dia pesan burger Sama Audrey Dan itu Lucio tetep makan buburnya Bawa sendiri tadi Dan Kita semua makan ngisi perut sedikit Oh baik banget sih Elie Mau pegangin handphone buat Cia Aduh pinter banget sih Elie Jadi Jadi di Dubai ini guys Ini bandaranya besar banget Tapi kita gak mungkin jalan Jalan-jalan keliling bandaranya sih guys Cuma kayak sekitar sini aja Deket-deket gate aja Karena kita gak keburu dan capek banget Pasti ada candylicious loh Gila gokil-gokil ini candy-nya semua enak-enak banget Disini ada H&M Disitu ada coffee shop-nya Nutella Aduh Tuh guys tempat ngopi-ngopinya Nutella Enak banget Gila ini barang bawaannya banyak banget ya Namanya juga bawa anak kan Bawa anaknya tiga nih Terus bayi satu Jadi barang bawaan kita tuh super duper banyak Dan ini tuh kayaknya kita tuh cuma Tas kita tuh cuma kayak gini kecilnya Bayangin coba Ini semua punya anak Saking mama ya gak mau takut ketinggalan kek Atau takut kekurangan sesuatu Jadi kita antisipasinya gila loh Tuh lagi Ini lagi nih ini useless banget sih kita bawa Ini tuh bad ceritanya kan Buat di dalam pesawat Jadi ini bisa Bisa buat selonjoran kaki anak gitu Jadi tinggal dibunga terus dibalik Terus ada bednya gitu di atasnya Pokoknya lengkap deh ini bagus banget Gue berharap kalo gue bisa traveling Tapi ternyata it's not allowed To dipake di pesawat Gila Gue kayak bawa-bawa barang udah kebanyakan Terus gak boleh gitu dipasang gitu Gila Ini anak maminya banget sih Gak bisa lihat mami dikit Aduh langsung deh Aduh 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 Elia ayo dong Elia Jangan dimainin sendiri handphonenya Nah kasihin dia Dia mau baby shark nah Aduh BTS Gak ada BTS Kenapa begini BTS Cio gak ngerti Itu Korea BTS loh Ya apa itu Oh my gosh Ada aja Elia Masa si Cio mau nonton baby shark Baby shark Korea BTS Gak bisa gak aneh Nonton bingo kek Nonton baby shark kek Dia gak nonton BTS Dia gak ngerti Pantesan nangis Guys kita baru sampe Dan aduh gak sempet banyak ngevlog Karena bareng bawan kita tuh banyak banget Ini aja udah sebagian yang dimasukin ke dalam mobil Ini bokap nyokap gue Ini bokap gue Yang ganteng itu Yang aku bisa lagi dicukur Ini supirnya Oke supirnya cucok ya guys Dan anak kecil ini pada exciting banget nih Maminya gendong-gendong anak kemana-mana Maklumnya gak bomba Jadi vlog kita seadanya aja ya guys ya Ya sutra lah guys Disitu udah disiapin loh baby shark buat Cio Yeay Let's go home Welcome home Elia Welcome to Italy Get inside the car Wow ini mobil udah hampir gak muat guys sama ininya Untung bokap gue bawa satu lagi mobilnya Jadi Mudah-mudahan muat Hahaha Bagus kita kebanyakan gila ya Beginilah kalo bawa anak-anak ya Maklum aja Gak bawa neni Ya ampun Nih maminya nih Gempel anak kemana-mana nih Aduh Untung dia anak tidur ya di pesawat ya Lucio Kiss dong Kiss Aduh Tenggit Aduh Aduh akan mencret Aduh Out of millimeters Me Sim Swah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita mau ke rumah papaku disini sekarang kita ke rumah papaku selamat menikmati ayo bayi baik banget cemima pegangin handphone buat dedenya nonton ya ampun ya ampun selamat menikmati selamat menikmati oke so ini rumah gue rumah bokap gue sih sebenernya ini daerah rumahnya kayak begini emang sepi tapi disini nyaman banget comfortable banget kita jalan kesana belok kesana tuh udah jalan raya kalau buat ngajakin anak sih enak banget karena sudaranya sejuk banget nyaman banget ini rumah bokap gue bareng rumah bokap gue so dia ngajakin kita lunch and dinner bareng so kita sekarang istirahatnya di rumah bokap gue mamamia lezatos ketika hi Andrea say hi hi dia gak bisa bahasa itali guys jadi eh dia gak bisa bahasa inggris jadi agak susah ngomongnya main apa sih main pasir so guys episode kali ini gue mau ngajakin kalian semua home tour kita mau ngeliat-ngeliat rumah gue apa isinya rumah bokap gue sih lebih tepatnya yang ada di itali so let's go inside ya ini daerah rumahnya kalau kalian liat ini masuk ke dari sini ini sih udah lama banget ya gue terakhir kesini masih belum banyak yang berubah tapi sekarang kayak udah banyak yang diperbaikin gitu dan banyak yang dirubah kita mau dari belakang atau dari depan nih guys oke kita dari depan dulu deh di dalam sih lagi pada masak-masak oh ini pertama nih ya bokap gue tuh suka banget flower dia suka banget kembang-kembang dan suka bercocok tanam tapi dia suka banget bunga-bunga di situ ditaruh bunga kan di dalam juga banyak bunganya ya ampun ini udah lama banget loh biasanya ya ampun jadi kalau kena angin gitu tuh guys ciki 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 nah lagi rame nih kan biasanya ini kaca 4 kunci endang karena kita mau makan-makan jadi lagi disiapin di situ makan-makannya tadaaa ini namanya buat heater jadi penghangat kalo lagi musim dingin nah ini ruang tamu ruang tamu ruang makannya ini nyokap bokap gue ini ruang tv aduh jauh beda banget deh udah kayak diperbaikin gitu semuanya jadi dibikin lebih lebar lagi dalamnya karena mereka sebenernya cuma tinggal berdua kan disini jadi mereka kayak gak butuh rumah gede-gede gitu sebelumnya cuma terus gue bilang kayaknya butuh diperlebar lagi deh karena kalo gue kesini gue harus pasti bawa anak-anak gue gue pasti bawa anak-anak gue dan butuh tempat yang lebih luas akhirnya diperluas lagi diatas ada dua kamar eh tiga sih sebenernya ada tiga kamar diatas so ini dapur guys ada disini juga tempat meja makannya juga banyak ya guys meja makannya guys cuma tinggal berdua guys tapi itulah disini so ini tempat bapak gue demen banget nyimpen-nyimpen barang-barang antik sih sebenernya bapak gue demen banget nyimpen barang-barang antik kayak gini dan bapak gue tuh ada salah satu hobinya juga ngelukis dan dia suka banget sama kupu-kupu nah heret-heret lah itu dia tuh bapak gue tuh liatin nih kayak gini disimpen nih guys nih sama dia tuh dan disini tuh lukisan bokap gue tuh mauro cesek ini lukisan bokap gue bokap gue tuh demen banget ngelukis ini juga termasuk lukisan dia nih ini juga dia ngelukis sendiri kupu-kupu yang gue bilang bokap gue demen aja kayak gini nah disitu itu toilet nah disitu disini biasanya tempat taro rak-rak sepatu ini boneka ini udah lama banget loh ini bapak gue ini punya boneka ini udah lama banget gak ngerti maksudnya apa ini boneka ini tapi dia suka banget tau boneka ini lucu jadi pajangan nama dia tuh liat tuh ditaro disitu gila ya ini ruang tamu, ruang tamu, ruang keluarga kita yang nonton TV disini ini gucci gucci nih bokap gue suka juga gucci gucci by the way who likes pizza nah ini tuh rata-rata tuh lukisan dia sendiri yang lukis ini ngelukis nih ini bokap gue juga nih yang lukis sendiri nih bapak gue juga nih yang lukis sendiri nih mauro ricci itu namanya ini jadi dia lukis ini adalah nyokapnya bokap gue di lukis disini Ini bokap gue ngelukis nokapnya Ini bokap gue juga ngelukis sendiri ini Banyaknya lukisan disini Berentakan karena anak-anak gue Tapi bokap gue udah biasa Dan di belakang ini ya Gue mau kasih tau sama lo Nah di belakang ini adalah Biasanya bokap gue masak Kalau mau barbecue disini Dan barbecue disini tuh agak beda ya Jadi dia gak pake mesin Jadi dia pake tumpu guys Disini biasanya tempat gue sama bokap gue Duduk-duduk ngobrol berdua Kalau lagi malam-malam gitu Kalau gue lagi gak tinggal di apartemen yang satu lagi ya Jadi kalau gue tinggal disini Ya gue biasanya disitu sama bokap gue Sambil makan cookies Sambil jajan Sambil minum wine Biasanya disini Nih liat nih Oh my god Ini dari Indonesia nih kayaknya ya Iya bukan sih Nah ini alat buat ngelukisnya dia tuh Cari inspirasinya dia di ruangan ini biasanya Wah bokap gue juga bikin ini guys Di piring Dia bikin ini di piring putih polos gitu Terus digambar sama dia Nah disini biasanya tempat barbecue bokap gue Nah ini tungkunya Disini biasanya kita bakar-bakar Daging atau apa Lebih lezat sih Ya Allah ini jaman dulu Strik yang jaman dulu banget Nah sekarang kita kesini Ini tuh Biasalah piring-piring gitu Tempat naro piring-piring juga disini Ini rak piring semua isinya Ini ya guys ya Kalau demen banget gitu Nah disini tuh ada garden Sepeda, mobil, motor disitu Terus Nah itu garden Kalau lagi winter Itu gak ada semua tuh Dingin Boro-boro kalau lagi summer tuh Gue suka banget main disitu gitu Ini kayaknya beli di Indonesia nih dia nih Ini beli di Indonesia nih waktu itu Kita udah disuruh masuk guys katanya Ntar aja katanya videonya Terus Suruh makan dulu guys Jadi Nanti aja gue kasih nanti kalau gitu ya Bye Sekarang disini lagi Autum Menuju ke winter So ini gardennya Sederhana banget sih Tapi oke Buat santai Disini di Itali Terutama di tempat bokap gue Kebanyakan mereka Pada suka bercocok tanam Bercocok tanam sama Mereka tuh kebanyakan Tapi ini Ini gudang Ini gudang So tapi mereka kebanyakan itu Pada Nanam Anggur Untuk dibikin jadi wine Jadi kalau kalian lihat Di belakang lagi Backyard gue ini Itu ada farmnya Besar sekali Tapi Besar sekali dan gue kasih tuh Agak males gitu guys Aduh besar banget nih pokoknya Sampai ujung sana Sampai ujung sana Nah Itu dia Pokoknya itu buat nanam Anggur Untuk dibikin jadi wine So gitu guys Hari ini Kita hari pertama disini Kayaknya gak kemana-mana Cuma kayak Disini aja Terus lunch And dinner Di rumah bokap gue Besok bokap gue ada acara Sama temen-temennya Jadi gak bisa Gabung sama kita Jadi kita bakalan Pergi cuma di sekitar-sekitar Apartemen gue aja Apartemen gue kebetulan Itu di Ravenna Ini tempat bokap gue Itu di Firenze Yah kalau gak salah Sejalannya itu Ntar gue cek lagi ya Kalau gak salah Sekarang kita mau Kebang dulu Nemenin bokap gue kebang Abis gitu kita Ngapain aja Gue kayaknya bingung sih Kalau suruh ke planning-planning acara sendiri ya Karena gue sendiri juga Orangnya Kalau di planningin Suka gak suka jadi gitu Jadi Jalanin aja apa yang ada Jadi apa yang mau dijalanin sekarang Ya itu yang dijalanin sekarang Gitu Si Cio lagi tidur Kebetulan di dalam rumah Lagi tidur Anak-anak lagi jalan-jalan Keliling-keliling Maybe gue mau istirahat dulu Kali ya Dikit bentar hari ini Well guys Thank you for following me today Jangan lupa Di comment, like Terus Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di share juga Dibagi-bagiin ke temen-temen yang lain ya Jadi temen-temen yang lain Bisa buka channel youtube gue Dan buat kalian Kalau pengen liat Channel youtube gue yang lain-lainnya juga Kalian bisa langsung scroll down aja Pokoknya buka channel youtube gue Terus disitu ada banyak Ya gak banyak sih orang gue baru ya kan Bikin-bikin youtube Ya jadi gitu sih guys Gini-gini aja Well Thank you Bye-bye Bikin-bikin 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 Bikin-bikin